Keberadaan DI Batanghari memberi dampak positif bagi para petani. Tak salah jika keberadaan DI Batanghari yang berada di wilayah perbatasan Jambi, Sumatera Barat ini dijadikan sebagai penyanggah pangan nasional. PPK Irigrasi Rawa, dua balai wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi, Eko Yuda Tussisko mengatakan dibangunnya DI Batanghari ini karena untuk memenuhi kebutuhan air sawah petani. Meski dahulunya daerah perbatasan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan Dharmas Raya Sumbar merupakan daerah pertanian sawah, namun sulitnya air membuat petani beralih ke tanaman yang tak banyak membutuhkan air seperti tanaman jagung dan sawit. Eko menambahkan sejak adanya Irigrasi, petani mampu menanam dua hingga tiga kali dalam setahun dan buliran padi yang dihasilkan pun berkualitas. Pada saat ini, 2017, kami baru memulai rehabilitasi buat saluran primer dan sekunder. Jadi pada 2017 ini, dengan luas areal 1200, kita telah menghasilkan rehabilitasi primer itu sepanjang 1 kilo dan sekunder 1 kilo 200. Untuk tersier ada 4 kilo. Jadi untuk meningkatkan produktivitas petanian sehingga air yang lewat di saluran primer sekunder tersier ini bisa samsung sampai ke sawah, kita menglehabilitasi saluran yang semula itu masih saluran tanah, kita tingkatkan menjadi saluran beton. Sementara itu PPK Irigrasi Rawa, tiga balai wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi, David Emir Pasaribu mengatakan, untuk memudahkan jaringan Irigrasi mengairi sawah petani, pada tahun 2017 ini pihaknya telah membangun jaringan tersier di DI Batanghari. Untuk pembangunan jaringan Irigrasi Tersier, di Batanghari ini kita memulainya tahun 2017. Sebelumnya di balai wilayah Sungai Sumatera 6, kita melaksanakan pekerjaan itu di saluran primer dan sekunder. Untuk tahun 2017 ini kita mendapat kesempatan di penganggaran dana itu untuk saluran tersier, sehingga kita sekarang bisa langsung menyentuh petak, mengairi petak sawah dan langsung berhubungan dengan petani. David menambahkan pembangunan jaringan tersier DI Batanghari Kabupaten Bungo dan Tempo dibangun sepanjang 4,23 km dan mengairi 200 hektare lahan sawah. Daniel Teferi Jambi melaporkan.